Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya DRC Malang channel Oke untuk kali ini saya akan melakukan perjalanan lagi menuju ke Genjang Legi ini tepatnya saya dari Kepanjen dari arah Tanjuruan Tanjuruan Kepanjen menuju ke Gondang Legi nanti bagaimana kondisi lalu lintas jalannya ada apa aja silakan disaksikan sebelum saya lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ini kita lurus kalau bolong kiri bisa kita ke arah Dululawang ke arah Malang bisa oke oke untuk kondisi atau cuacanya cerah disini untuk cuaca cerah secerah hatiku ke hatimu asyik ya Nah untuk jalannya juga bagus nanti kita juga melewati itu apa tempatnya penjualan ikan nanti tak tunjukkan nah ini kita melewati ini jembatan dan jalannya menikung bagi teman-teman tetap hati-hati disini rawan kecelakaan terutama mobil kebabras atau amblas ke masuk ke sungai sering kejadian nanti kita melewati persawaan tapi yang enggak enggak kelihatan dari dekat sih cuma lewat jalan yang ada sawahnya nah sawah mau tebu nah kayak ini ini sawah kalau dulu data beratkan videonya sini cuma agak lama bisa ya gini apa PKM malah nggak bisa sawah ini yang tak maksud tadi tuh sawahnya oke terkoleng ya nggak tahu beri Rodea Raja 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 nah ini kita habis ini kita melewati penjualan atau tempatnya penjualan ikan kita tunjuk nah sebelah kanan ini ya bagi teman-teman yang dari arah kepanjang dari arah gondarlegi nanti melewati sini ikan mayoritas ikan wujar dan ikan-ikan lainnya pokoknya ikan nahir tawar ya dosa Sukosari Oh ya untuk teman-teman yang saudari kue situlah apa belusuhan belusuhan kampung mohon maaf kalau belum bisa ya tak buatkan belok kanan sini bisa ke sumber maron atau masuk ke sumber maron nanti insya Allah kalau udah PPKM tidak ada PPKM tak buatkan video perjalanan plus review singkat di kawasan wisata sumber maron nah ini ya kondisinya Rami tak sengaja lewat depan rumahmu ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya jalur kuning hati bertanya pernikahan siapa nah kondisinya Rami dan untuk udaranya dingin nih dan saya imbo teman-teman yang istilahnya banyak kerja di jalan atau sering berkendara konsumsi itu enggak enggak STMJ kalau enggak ya pedang jahe eh sini jahe kalau saya jamu enggak aneh-aneh saya cuma itu pedang pedang jahe jahe tutup terus beli STMJ itu bisa enak bisa dan satu jangan sampai telat makan soalnya alamnya kayak gini udaranya musimnya enggak enak gitu loh jadi tetap jaga kesehatan dan nggak lupa patuhi protokol protokol kesehatan ada masjid Satu Dari nah ini santai-santai aja ya maksudnya jalan-jalan santai yuk kita santai agar otot tidak tegang wasik nyalik tipe poleng gunung tipe poleng nah ini kondisinya jalan-jalan santai tak pen malam Jumat ahli kubur mulih nongoma kankun jaluk dungo wacan kuran macan sakkalimat lamu noro dikirimi banjur bali brebes mili bali ning kuburan mangkutangan tertangisan ini untuk jalannya anu ya pok kalau saya rasa kurang kurang lebar lah kalau buat papasan sama-sama truk atau sama-sama bus itu wah agak mepet nah ini ada masjid yang dari jauh tadi kelihatan bagus gitu dari dekat tuh bagus ya masjidnya istilahnya kayak desainnya coraknya warnanya itu lho bagus nah ini saya semenang kalau lihat masjid bagus bagus asik santai mas bagus oh iya saya habis lihat vlogernya vlogger Aceh kali andeng itu lho motovlognya ke masjid mana itu yo boy nggak bisa ngerim aku wak sampai murah motong ini wak hehehe soalnya tadi itu lagi motong ya aku sendiri yang nggak bisa ngerim dadak ngerim dadak ngerim dadak kan aku dahulu sentibah malian hehehe dan juga bahaya kalau ngerim dadak nah di belakangnya kalau ada kendaraan gitu bahaya nah ini kondisinya habis lihat vlogger Aceh kali andeng yang ke masjid yang ada di Sidharjo saya tertarik disitu aku pengen ya keliling-keliling lagi di itu kawasan Lapindo si tiap mari PPK sampai tapi saya disini jalan-jalan atau nyantai sambil lihat-lihat itu loh jalan yang namanya jalan pesantren kalau lihat Google Map ini kayaknya nah ini ya enggak ada tulisan nih sepertinya itu misalnya ini ada ada makam pas depannya situ ini kita sudah di Gondang Legi ini oh ya ini sudah berada di kawasan Gondang Legi kanan nanti pertigaan depan sana cik gua telek itu ini gatal barang kanan menuju ke arah Mbantur dan ke beberapa pantai selatan nah kata sebutnya satu-satu ya pokoknya beberapa pantai-pantai yang ada di pantai selatan pokoknya belok kanan sana kita yang lurus dan disini rame cik gantian 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 yang bunga nanti kita closing waktu di itu ya pasar Gondang Legi wih nah ini kawasan Gondang Legi ayo Gondang Legi ajungkan jempolnya yang asli Gondang Legi dulur-dulur yang asli Gondang Legi monggo acungkan jempolnya cik sabar nah wih ambuni ayam bakar eh ayam goreng enak ambuni ger sedap mantap nah kita belok kiri ya kalau lurus ke arah Turan ke arah Turan watuleren nah sik sabar waduh yuk montore daur molen 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 orang-orang leweng orang Jawa ngomongi molen 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 itu itu makanan yang dalamnya ada pisangnya ini nah depan itu ada Pasar Gondang Legi Pasar Gondang Legi iya pelan-pelanai jalan-jalan santai sih dan ini ada masjid besar atau masjid agung Gondang Legi dan ini ada gang kauman atau jalan kauman ya waduh untuk videonya sudah tak buatkan video perjalanan atau menyusuri jalan kauman sudah tak buatkan oke untuk video cukup sampai sini dulu video perjalanan dari kepanjang menuju Gondang Legi jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe langsung klik tombol subscribe dan loncengnya dibunyikan agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya dan selalu mendapatkan notifikasi oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih guys tetap semangat jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan